Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kita jumpa lagi dalam perspektif Indonesia dan nama saya Ican Lowlembah Walaupun di Gadu-gadu Boblo kami belum sarapan karena Gadu-gadu Boblo tempat siaran kami Karena puasa jadi kita tetap makannya nanti sore gitu Kalau tidak salah ini adalah siaran terakhir kita di bulan ini bulan puasa Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan syawal, lebaran, idul fitri, campur aduk antara kegiatan keagamaan dan kekeluargaan Dan mood atau apa ya apa yang terjadi di ibu kota saya kira bukan tempat lain juga Terasa bahwa orang tidak lagi mau membicarakan hal-hal yang terkait bukan lebaran Jadi hampir semua orang kalau diajak ketemu ntar lagi mau mudik dan segala macam Nah tapi kita terus harus memelihara kesadaran kita akan isu-isu yang penting Karena toh dalam beberapa hari kita akan kembali ke kehidupan yang normal dan kita mendapati banyak sekali masalah Hari ini topik kita akan di ulas oleh empat narasumber dan tiga diantaranya sudah hadir Topik kita terkait dengan apa yang di lihat oleh publik dibaca, didengarkan, ditonton Terkait dengan semacam rilis atau informasi kampus-kampus terutama kampus besar saya gak tau kampus lain ya Yang dianggap terpapar radikalisme atau gerakan radikal masuk kampus tersebut Sejumlah kampus yang bisa kita sebut kalau mungkin di Amerika disebut sebagai Ivy League ya kurang lebih lah Nah itu satu dua rektornya sudah mulai kasih komentar kira-kira apa, bagaimana caranya itu bisa di Metodenya bagaimana, kenapa itu masuk, kenapa ini tidak masuk dan sebagainya Nah tapi barangkali isu ini tidak sekedar di universitas tersebut Isu ini akan terjadi di negara kita jika kita membahasnya dalam konteks mahasiswa atau perguruan tinggi Karena mahasiswa adalah inti dari masyarakat Nah karena itu kita akan membahas dengan sejumlah akademisi yang sudah hadir Yang pertama saya perkenalkan seorang pimpinan universitas, seorang rektor Universitas Paramadina, Prof. Firman Shah PhD Selamat pagi, selamat pagi Prof. Selamat pagi Pak Ijan Sebelum rektor beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dekan termuda kalau tidak salah ya Yang kedua Juga dari sekolahnya sama dari UI Universitas Indonesia Fendi Ghazali, PhD, MPSID International Development Dan sekarang beliau adalah Visiting Profesor di Jeju University Selamat pagi Pagi Pak Ijan Lulemba Sehat ya? Aman ya? Sehat aman Masih agak belakangan agak, gak maksudnya gak terlalu banyak kampus lagi jadi apa Kan koordinator gerakan waras otak itu Saya boleh daftar gak? Iya boleh, itu waras otak singkatan dari Kalau waras tolak presidensial threshold dalam pemilu serentak Waras otak gitu Oke 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 itu tadi Fendi Ghazali Nah kalau dari keduanya dari UI Sekarang kita dari UI negeri UIN Penutas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta atau Ciputat Alimun Hanif seorang PhD dari McGill University Selamat pagi Pagi Bung Ijan Selamat pagi Sedang dalam perjalanan seorang perwira menengah tentara nasional Indonesia Letnan Kolonel Kusuma Beliau juga seorang dokter yang meneliti aspek-aspek radikal Dan sekarang juga baru-baru saja meluncurkan buku Berjudul Apa namanya itu? Kok saya lupa ya? Bela Negara Bela Negara di Perguruan Tinggi Ya jadi kali ini para sipil ini membuktikan lebih duluan datang dari militer ya Ya mungkin kata-kata teman kita yang militer ya sesekali kalian duluan lah ya Saya kira kita tidak keberatan kalau diserahkan kepada Rektor dulu ya Oh Pak Rektor Karena walaupun beliau menjadi Rektor di Unpasbarah Madinah tentu bergaul dengan berbagai Rektor di tempat lain Walaupun kita tidak yakin pasti dia termasuk daftar yang kampusnya terpapar apa enggak gitu Silahkan Prof Firman, anda kaget atau apa? Kalau saya baca reaksi dari salah satunya adalah Rektor dari Institut Pertanian Bogor yang mempertanyakan Pertama dia ingin bertemu kementerian, riset dan perguruan tinggi Kedua, metodenya apa? Bagaimana caranya? Kenapa itu yang ditelitikan sekalangan Jum? Ya, saya juga tergabung dalam forum namanya Forum Rektor Indonesia Dan hal ini juga menjadi perdebatan dan diskusi yang cukup menarik diantara kita Kalau saya melihat ada dua dimensi Pak Ijan Satu dimensi pola komunikasi pemerintah ke kampus Dan yang kedua adalah substansi Nah yang pertama memang pola komunikasi ya Karena ini kan isu yang sangat sensitif Dan membutuhkan diskusi yang cukup intens Karena terkait dengan persoalan metodologi Terkait dengan persoalan bagaimana dampak ketika informasi ini disampaikan Kemudian apakah lantas kalau tujuh perguruan tinggi tadi disampaikan terpapar Lantas yang lain tidak terpapar dan sebagainya Ini yang apa namanya menjadi lokus dari salah satu pembahasan kami Memang menurut hemat saya ada baiknya sebelum pemerintah perlu lebih berhati-hati ya Entah itu PN PNPT atau instansi yang lain perlu lebih berhati-hati ketika membahas akan hal ini Mungkin lebih baik sebelum dikomunikasikan ke ruang publik Kami rektor diundang terlebih dahulu Apa susahnya sih ya? Ya artinya kami juga tentu kalau persoalan terkait dengan keutuhan NKRI itu menjadi platform kita bersama Dan kami akan sangat dengan senang hati untuk ketika diajak berdiskusi dan berdialog Sekaligus juga mencarikan rumusan solusi bersama Itu yang pertama Yang kedua dari sisi substansinya Karena memang kami melihat terminologi radikal ini juga sangat ambigu ya Kalau terminologi terorisme sudah jelas Apa namanya Afiliasi gerakan-gerakan yang dianggap radikal Kalau misalnya terkait dengan ISIS atau terkait dengan aksi bom Tentu itu menjadi bukan hanya pemerintah Tapi kami di kampus juga akan cukup keras terkait dengan hal itu Tapi memang kalau misalnya radikalisme lantas juga akan menarik Taruhlah dan katakanlah konservatisisme misalnya Itu masih perdebatan gitu ya Apakah pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan yang misalnya sangat konservatif gitu ya Kalau kita di filsafat itu kan banyak sekali Pembahaman-pembahaman terkait dengan konservatifisme Semua isme-isme memiliki spirit konservatifisme Dan apalagi ada yang menakutkan Menakutkan ada upaya jika Radikalisme itu dijadikan alat Maka bahkan yang terkena kritisisme pun Padahal itu jantung daripada berguruan tinggi Nah itu yang memang kembali ke substansi ya Jadi terminologi radikalisme juga harus kita definisikan secara lebih persis Sehingga kita bisa membedakan mana yang membahayakan keutuhan NKRI Dan itu menjadi perhatian kita bersama Mana yang memang masih dalam kategori sikap kritis Pak Rektor kalau tidak salah saya membaca yang disebut dalam rilis itu kan gerakan radikal gitu ya Iya Benar ya Apakah dalam laporan itu kalau misalnya anda sudah baca dokumen ya apakah disebut radikal apa Radikalnya radikal apa Dan seberapa besar pengaruhnya Karena kan ya radikal itu Bahkan ada sejumlah lelucon yang beredar digital Flyers atau segala macam di kita yang mengirimkan Ada orang yang mengumpulkan sejumlah hasil penelitian penemuan dan buku Dengan istilah radikal dan itu banyak dipakai dalam fisika dan kimia gitu ya Ada itu ya partikel radikal bebas Ya itu kenapa memang hal ini tidak hanya menjadi domain pemerintah ya Kembali lagi bahwa para akademisi juga rasanya menjadi pihak yang sangat berkepentingan Oleh karenanya memang komunikasi yang cukup intens harus segera dilakukan antara elemen-elemen pemerintah dengan dunia kampus ya Memang ada beberapa kelompok yang terafiliasi dengan misalnya kelompok-kelompok jaringan teroris dan itu rasanya sangat clear untuk menjadi perhatian kita bersama Tapi tidak berarti terus dipukul dengan gada besar gitu kan Iya jadi bagaimana kita men-tackle dan mencari penanganannya juga jangan sampai menjadi backfire Dan sampai sepengah tahun anda tidak ada pertemuan yang lebih lengkap gitu Dengan pemerintah padahal rektor-rektor itu kan sudah jelas ada dimana rektor universitas negeri swasta pun gabung gitu ya Iya dan mungkin agak terlambat ya karena setelah rilis itu disampaikan muncul kegaduhan kemudian ada ide untuk mengundang para rektor Menurut saya harusnya sebelum itu disampaikan ke publik rektor harus diajak diskusi terlebih dahulu Mungkin mereka punya kementerian ini atau kementerian riset dan pepenting ini punya solidaritas pada kementerian agama ya Yang dulu juga melempar rilis 200 Pencerama Terlambat pula Bukan solidaritas Gejala dari fenomena yang sama Fenomena Fenomena apa itu yang harus dicari oleh Ichan Tapi gejalanya antara lain begitu-begitu Oke kita mau tutup sesi ini dengan tetap pak rektor Jadi menurut anda memang terlambat untuk mereka diajak bicara karena sudah dirilis juga ya Iya karena apa namanya Belum ada pembahasan yang lebih matang kemudian bagaimana menganalisa dampak Karena ini kan terkait dengan isu keamanan kemudian ketertiban isu kebebasan mimbar akademik Isu terkait dengan otonomi kampus Bagaimana apa namanya memilah-milah itu penanganan yang seperti apa yang paling appropriate sehingga Pemerintah tidak dituduh anti kebebasan akademik tetapi di sisi lain juga Gerakan terorisme kemudian jaringan-jaringan yang terafiliasi dengan apa namanya ISIS dan sebagainya itu juga bisa tertangani secara baik Jadi bagaimana mencari solusi diantara dua kutub ini rasanya tidak bisa terburu-buru Kemudian segera dirilis kemudian menciptakan kehebohan dan Tidak perlu juga menterinya mau cepat-cepat gitu loh kelihatan kerja gitu Dan kemarin juga Masalah bukan masalah sederhana Dan kemarin Maristek Dikti juga dalam beberapa rilis juga menyampaikan bahwa sebenarnya Tujuh perguruan tinggi yang terindikasi disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulan Terorisi itu masih persepsi gitu Jadi kembali lagi bahwa dimentahkan lagi oleh pemerintah Harus saya menyanyikan akan hal ini Oke Oke Itu tadi suara Prof. Firman Shah Beliau adalah Rektor Universitas Paramadina yang juga merupakan peserta atau anggota dari Forum Rektor Indonesia Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia Ya kita lanjutkan sesi kedua kita dan saya mau beranjak ke Dr. Ali Munhanif Kelihatannya tanpa disebutkan oleh BNPT karena yang menangani BNPT maka saya punya kesimpulan cepat bahwa yang dimaksud adalah radikalisme agama dan dikaitkan sebagai radikalisme Islam gitu ya Namun tetap saja belum ada penjelasan lengkap tapi anda sendiri melihat gini saya ingin kembali ke sejarah apa namanya lama munculnya gerakan Selamat pagi let call kusuma sudah bergabung dengan kita Sejarah lama bahwa gerakan radikal seperti ini apalagi yang dikaitkan radikal Islam dalam pemikiran kan zaman anda masih kuliah masih belajar kuliah juga sudah ada gitu Dan bukan fenomena baru dan dilewati oleh berbagai pemerintahan berbagai pemimpin kita dengan biasa saja gitu Dan kali ini kelihatannya kok berbeda apakah memang tarafnya sudah seberbahaya itu melewati yang dulu-dulu Saya kira tidak berbahaya dalam pengertian emergent situation gitu ya Tapi apa yang saya kira digambarkan oleh Prof. Firman Shah tadi adalah bahwa memang ada arus baru dalam pemikiran dan katakanlah aktivisme keagamaan di kampus-kampus Dan itu hasil panjang dari evolusi tentang kegaraan masyarakat Indonesia secara umum dalam hal agama Dan disitu sebenarnya peta-peta pemikiran keagamaan tadi mungkin saja sedikit inovasi lah Dari yang tren lamat yang biasanya tradisionalis modernis Nah sekarang mungkin masuk dalam berbagai Sekarang transnasionalis Termasuk di dalam adalah itu Nah disitu saya kira peta yang harus digambarkan dalam aktivisme radikal ini Harus lebih utuh daripada sekedar masalah informasi intelligence Saya kira rilis BNPT tadi tidak diselesaikan pada sebuah riset atau penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis ilmiah dan sebagainya Sehingga rilis tadi tentu saja terlalu buru-buru Ini semacam observasi keamanan gitu Keamanan kira-kira begitu Tapi memang tidak muncul ya pernyataan yang ketat tentang apa yang bagaimana cara memunculkan ini Nah disitulah sebenarnya aspek politiknya harus kita baca Apalagi ada universitas yang tidak masuk Yang tidak masuk Yang paling menarik adalah Kelas usia Kelas apa namanya Sebuah universitas yang sudah-sudah ditengarai Misalnya ditemukan sebuah rakitan bom yang ada di dalam area kampus, gelanggang, visib, universitas, rio Justru tidak masuk dalam list yang di situ Saya kira dari semua apa yang dibuat oleh Atau langkah-langkah yang dibuat oleh BNPT tadi sebenarnya adalah merespon berbagai gejolak kekerasan Khususnya setelah bom Surabaya yang secara beruntun terjadi dalam waktu terkait ini Nah mungkin saja dalam rangka untuk menunjukkan kerja intelijen, kerja operasi yang selama ini dibutuhkan Yang tertangkap adalah memang di kampus-kampus terjadi semacam kegairan keagamaan yang boleh jadi bisa dianggap mengancam keamanan nasional Riset yang dilakukan oleh pusat pengkajian Islam dan masyarakat di kampus-kampus besar Termasuk kampus yang dibawah perguruan tinggi keagamaan Islam BBM ini instrumen dari Universitas UN Jakarta Misalnya menemukan bahwa opini-opini yang terjaring pada aktivis-aktivis mahasiswa Jadi ini adalah riset di kalangan mahasiswa yang pertama aktif di BEM Lalu kemudian aktif di gerakan organisasi mahasiswa termasuk HMI, PMI, LDK, Tarbiah dan seterusnya Sehingga memang terjadi arus yang kira-kira harus kita baca sebagai fenomena perlu dicermati Misalnya saja adalah hampir 68% mahasiswa yang punya komitmen keagaman yang baik Punya komitmen KNKRI, punya komitmen untuk memperjuangkan apa yang di dalam pemikiran keagaman itu Kira-kira bersedia untuk mengorbankan diri apabila dibutuhkan dalam memperjuangkan ide-ide agama Misalnya begitu, itu kan potensi kekerasan yang tentu saja tidak bisa dikatakan langsung radikal Tetapi bahwa harus dicermati sebagai alaming Dan belum banyak juga data-data kita tanya juga Pak Latoro Kusuma Data-data memperlihatkan bahwa pelaku misalnya pemboman dan kalau macam itu mahasiswa gitu kan? Belum juga Tentu, tapi adalah bahwa temuan yang lain dari riset di BPM itu adalah bahwa Hampir antara 34-48% itu mahasiswa yang bergelut dalam aktivisme keagamaan itu Misalnya pernah berdemontrasi untuk memperjuangkan aspirasi agama Atau bersedia untuk turun ke jalan apabila misalnya aspek-aspek keagamaan Islam dipertentangkan, diperdebatkan, bahkan dinistakan Kira-kira begitu Itu masih normal dong ya? Masih normal, tetapi potensi untuk bersedia melakukan kekerasan apabila terjadi hal-hal yang kira-kira menurut mereka tidak sesuai dengan aspirasi agama Itulah yang saya kira perlu dicermati Dan BNPT dalam hal ini mungkin menangkap berbagai fenomena yang mereka amati di berbagai kampus-kampus besar Itu terjadi Dalam konteks inilah saya kira kita harus membenturkan fenomena yang sekarang ini muncul dalam kampus-kampus tadi itu Dengan keresahan umum masyarakat tentang Katakanlah kebijakan atau perilaku rezim pemerintahan daerah, pemerintahan nasional Yang kira-kira dibaca sebagai upaya untuk meminggirkan peran masyarakat muslim dalam politik nasional Kira-kira begitu Nah disitu saya kira kekerasan Jadi maksud anda harus dibaca di kedua sisi Di kedua sisi, nah tanpa itu maka kita akan misliding bahwa seolah-olah kampus terpapar gerakan radikalisme, pemikiran radikal yang kira-kira sudah mengancam NKRI dalam pengertian serius Oke, kalau saya mau kenalkan dulu Dr. Kuzma sudah datang selamat pagi Selamat pagi Oke, tadi kita mengatakan bahwa biasanya tentara duluan datang, kali ini sipil duluan datang Berarti dunia sudah mulai seimbang Berarti tingkat kedisiplinannya hampir sama Oke, di kalangan akademik biasanya mudah sekali menemukan bahwa jika di satu negara itu kecenderungan proses sosial ekonomi politiknya pada masa tertentu Kaum akademiknya ada di seberangnya misalnya Di Amerika, di negara-negara barat, bahkan di Australia kita tahu terutama pengajar-pengajar atau mahasiswa di fakultas ekonomi, sosial dan segala macam Karena pemerintahnya kanan biasanya mereka kiri, kurang lebih itu dan itu biasa sekali gitu ya Nah, di kita kan kelihatannya saya nggak tahu Dr. Effendi Ghazali Bahasanya itu kita kalap, kalut atau apa Pertama mungkin problem ya tadi seperti disampaikan oleh Prof. Firmanzah dirilisnya itu kan Kalau ini pendekatan keamanan mungkin dibaca sebagai cara membaca keamanan gitu Terus disimpan untuk analisis, terus dipantau, kan banyak sekali cara Tapi yang kedua yang menarik adalah, itu tadi BNPT, Kementerian Riset dan Pendidikan dalam hal ini menterinya mengatakan bahwa akan mencatat atau mendaftar akun media sosial dari mahasiswa bahkan telepon gitu ya, nomor ternak segala macam Saya hampir tidak bisa berbicara apa-apa setelah membaca itu, saya nggak tahu apakah Effendi Ghazali bisa berbicara? Silahkan Dr. Effendi Iya, jadi saya batasilah bidang ilmu komunikasi aja saya, jangan nanti masuk ke keamanan, intelijen, segala macam Ini suka dicampur-campur belakangan Nah, karena itu saya ingin mengatakan komunikasi yang jernih itu melihat ada tiga dimensi dalam hal ini Tadi Pak Rektor dua, saya tambahin lah jadi tiga gitu Yang pertama, kan ini berbicara, ini kebetulan ya, berbicara tentang dunia akademik Langsung seketika akan terkena soal metodologi, nggak bisa nggak? Nah, kalau Anda berbicara tentang yang lain, Anda nggak perlu terlalu, ya artinya itu ada semacam kewajiban tapi dalam hal ini tidak bisa tidak nggak bisa, Anda nggak bisa tawar-penawar kalau berbicara tentang ini kampus yang disebut terpapar radikalisme Kurang lebih begitu ya, langsung pertanyaannya, indeksnya apa nih? Betul kan? Kalau ada metodologi melahirkan indeks, kalau ada indeks, nanti jangan-jangan kita bisa punya kampus-kampus yang dianggap Kok ini hijau? Kok ini kuning? Ini merah? Betul kan? Ini apakah yang tujuh ini masuk yang merah atau yang kuning? Mesti ada doangnya Dengan indeks tertentu, indikator tertentu muncul ya, indeks lalu angkanya Atau ada juga yang semangka dan nangka, kalau semangka kan hijau luar dalam merah, nangka hijau luar kuning dalam merah Tapi dengan itu, maka pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawabkan Kenapa yang belakangan ini, katakanlah sempat ditemukan alat-alat tertentu ya, yang dikaitkan dengan terorisme di UNRI Kita sebut aja lah ya, ini kan diskusi jernih, kok gak masuk? Lalu kita ingin tahu juga, mereka sendiri juga protes, kok kita gak masuk ya? Lalu menarik juga untuk melihat, oh ternyata UGM itu bagus juga ya, nah itu kan karena gak masuk Iya kita sebut bagus dong kalau gak masuk, kalau ini semacam dalam tanda petik sebuah indeks yang memperlihatkan UGM ternyata gak masuk Dan ditanyakan, kenapa gak masuk? Kenapa gak masuk, ya kan ilmiah kan demikian Ada alumni-nya gitu? Enggak, ini karena saya berpikir jernih bulan ramadhan, masih jadi saya bertanya ilmiah aja, indeksnya, ya kan? Tolong dikasih indeksnya, karena kebetulan ini nanti mau gak mau berhadapan dengan para akademisi Nah yang kedua yang lebih menarik justru, kenapa sekarang ya keluar ini ya? Oh barangkali karena serial bom yang di Surabaya Dulu waktu ada bom Bali, satu dua kok gak ada ya? Ya kan ini kalau kita berbicara konteks yang sama Lalu orang jangan-jangan mengatakan, saya agak mengutip Salim Said gitu Kemarin ya yang antar lain mengatakan bahwa kalau ada suatu pemerintahan sedang memompah ideologi Itu tanda pemerintahan sedang panik galau atau berada di sebuah kondisi khusus lah gitu Nah jangan-jangan ini dengan cepat melakukan, misalnya ada ini ya, para ustadz pun, para penghutbah pun dibuat daftarnya misalnya Dan rame-rame menolak Ya pokoknya orang juga nanya, kenapa saya masuk, kenapa saya gak masuk Lalu pada bagian ini sekarang kampus Nah kita gak tau nih, kalau betul ini Hichan suka kasih berita-berita yang tadi mahasiswa akan dicatat nomor teleponnya Itu bener itu kan ada di berita Akunnya Tata nomor telepon, akun media sosial Pertama saya mungkin tidak setuju, tapi saya kesian aja, gimana caranya gitu loh Enggak bukan, pertanyaannya kemudian kenapa, kenapa sekarang nih, kenapa sekarang lagi dilakukan ini Nah yang ketiga yang agak menarik justru mungkin ya, saya pelajari betul loh Karena ada beberapa diskusi sebelumnya kan tentang Radikalisme ini Kalau definisi Radikal, ya baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pemahaman kita itu Mereka bagi tiga, yang pertama itu amat mendasar sampai hal-hal yang prinsipil Lalu yang kedua, amat keras menuntut perubahan undang-undang ataupun pemerintahan Umumnya dua hal itu Arti kata Radikal ya Lalu yang ketiga itu sebetulnya maju dalam berpikir dan bertindak Ini jangan-jangan Gak ada yang negatif Enggak, dua tergantung orang diatinya gimana Ini jangan-jangan Jangan-jangan kita yang lagi mendiskusikan ini dengan semacam kekhawatiran Ini bagi pihak lain beranggapan enggak itu bagus Tindakan-tindakan seperti ini, memberikan sertifikasi, memberikan ranking dan lain-lain itu Upaya yang maju dalam berpikir atau bertindak Nah saya mulai memunculkan pertanyaan gini Kan ini sebagian teman-teman kita yang ada di istana ini adalah dulunya para aktivis ya Betul kan? Begitu enggak Can? Dulunya para aktivis Saya bertanya, tugasnya sih bertanya Enggak maksud saya ini kita perlu mulai memikirkan gini ya Dengan definisi yang tadi Walaupun kita punya kekhawatiran yang sama ya Bahwa enggak bolehlah ada tumbuh bibit-bibit berani melakukan kekerasan Untuk memperjuangkan ide-ide di tempat-tempat umum dan lain sebagai itu Tapi pada bagian lain menarik juga untuk menanyakan Ini jangan-jangan mereka yang di istana sedang terpapar radikalisme juga atau enggak ini? Dalam melakukan tindakan-tindakan Atau dalam melakukan melontarkan sebuah iklim yang kemudian ditindaklanjuti oleh berbagai badan Dan kita kan bisa memiliki tiga kata ya untuk mencoba menggambarkan situasi ini Kalau kita mau pakai Pertama radikal atau radikalisme Kedua fundamentalisme Ketiga militansi Itu tadi ada dalam tiga Dalam tiga definisi tadi bisa masuk Apa yang kita pikirkan bisa berbeda dari yang lain Tapi saya ingin melontarkan disini sebuah pemikiran lain Mudah-mudahan jernih bahwa Ini kan dianggap radikalisme itu ada di kelompok-kelompok tertentu nih Ustadz, pengkotbah, teman-teman di kampus Beda dengan gerakan awal terorisme itu beda loh ya Karena tiga definisi tadi tidak langsung mengacu ke terorisme Pada bagian lain kita juga bisa juga mempertanyakan pada pagi ini Ini didengar di seluruh Indonesia Ini jalan-jalan istana lagi terkena gerakan radikalisme juga atau tidak Dalam tiga definisi yang tadi Mereka berpikir maju dalam berpikir atau bertindak Tapi sesungguhnya mereka melakukan serangkaian kebijakan yang Ya itu secara keras secara radikal Yang berbeda Dibandingkan misalnya pada pemerintahan sebelumnya Atau pada periode sebelumnya Orang bisa bandingkan dengan bom Bali dan lain-lain Oke Itu tadi suara Dr. Effendi Ghazali Pastikan anda masih dalam perspektif Indonesia Dan saya kira kita butuh waktu senak Untuk mencerna apa yang disampaikan oleh narasumber Kita ke studio Ya kembali di Gadu-gadu Boblo di kawasan Menteng Jakarta Pusat Dan masih bersama saya Ichan Lo Lembah Narasumber saya adalah Profesor Firman Sah PhD Tenggota Forum Rektor Indonesia Dan merupakan Rektor Universitas Paramadina Sebelumnya yang berbicara adalah Effendi Ghazali Seorang PhD dari Sekarang menjadi Visiting Profesor di Jeju University Sebelumnya juga Ada Alimun Hanif PhD dari McGill University Dan Sekarang adalah pengajar senior di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jadi mereka ini Kita ajak bicara karena mereka kaum akademik Di ujung satu lagi Ada seorang Doktor Tapi bedanya dia let call Lebih dari mereka bertiga ini Dan jangan lupa acara ini disiarkan di seluruh Indonesia Di berbagai jaringan radio kena media Grup kena media Baik ke Smart FM Baupun Sonora Dan juga di audio streaming Di smartfm.com Kita juga sejak tadi mengundara di Facebook Lewat Smart FM Let call Doktor Kusuma Kebetulan kampus anda gak masuk nih UGM ya Kalo gak salah ya Dulu kuliah UGM ya Sempat kuliah di UGM Kalo Melihat Apa yang muncul dalam Seorang militer Dan berbagai tugas juga anda sudah lewati Baik intelijen dan segala macam Sekarang di pusat sejarah ya Kalo tidak salah Apakah Apa yang dimunculkan oleh BNPT ini Sesuatu yang baru Atau Sesuatu yang lama tetapi Wujudnya baru Dan Mungkin lebih berbahaya Barangkali bisa disebut Transasional Atau apapun istilahnya Yang kita lihat dengan gejala Yang sederhana Saya bukan peneliti Sehingga Yang dibayangkan langsung dengan istilah itu Adalah konotasinya Kepada gerakan Apa namanya Islam Yang lebih Transasional gitu Nah Tetapi Saat itu dikeluarkan Akhirnya Orang langsung Melihat Kesemua Perguruan tinggi Tadi Prof. Efedika Asali Mengatakan Ya ini kan bukan gejala Yang baru sama sekali Dan Istilah radikal itu pun Sebenarnya istilah yang netral Kalo kita lihat Per definisinya Pak Kusuma Anda punya hak untuk Berbicara dari mana saja Apalagi anda berusaha Menunjukkan buku Judulnya Bela Negara Bela Negara Bela Negara Perguruan tinggi Terima kasih Pak Ishan Para Penelis Mohon maaf tadi Terlambat Saya kena diare Dan saya mencoba Untuk Tidak membawa Kendaraan pribadi Saya menggunakan Komuter Line Dari Depok Jadi Terkena penyakit yang Radikal ini Radikal bebas Diare itu penyakit radikal Pak Jadi kalo Saya berpikir tentang Radikalisme ini Jadi pada saat Buku Saya itu Dilunjuk Bukan dilunjuk Diterbitkan Penerbit itu Minta ke saya Pada Tahun 2017 Jadi belum marak Tentang radikalisme Jadi kenapa Saya tanya Kita harus menuliskan Tentang Bela Negara Jadi Alasannya ya Alasan yang biasa kita dengar Namun Ada satu hal yang saya Kemudian kemukakan Bahwa saya Sangat Terinspirasi dengan Anak-anak saya Kemudian istri saya Yang bergerak di bidang Bahasa Dia melihat penggunaan Kosa kata asing Yang selalu marak Di Indonesia Itu dilakukan Bukan cuman Oleh kalangan Akademisi Tapi Pejabat-pejabat Di Republik ini Kecendungannya Itu ya Mungkin untuk tampil keren Lalu ini katanya Bagaimana Bahasa ini bisa Muncul ke permukaan Kalau dalam Percakapan Kenegaraan Nah Di sisi lain Anak saya juga Sekolah di Perguruan Tinggi Masuk di UI Tapi saya kira Anak saya tidak terkena Radikalisme di UI Ini jaminan ada dosen Ini ada jaminan Nah yang di SD ini Sangat menarik gitu Jadi dia Tiba-tiba Ke saya Lalu Ngajak Apa namanya Bicara keras Dengan saya Menyatakan bahwa Ada kelompok Islam Itu katanya Di luar Islam itu Jadi bukan Islam Saya bilang Kok anak saya Bisa kesurupan seperti ini Akhirnya kamu dapat Dari mana pelajarannya Gurunya mengajarkan itu Lalu saya bilang Begini aja nanti Bapak gurunya Suruh datang ke rumah Dan di rumah kan Ada perpustakaan kecil sebenarnya Nah itu Nanti suruh baca Buku-buku yang Saya pernah Gunakan itu Nanti mudah-mudahan Gurunya itu Terpengaruh dengan Bacaan itu Dan tidak lagi Mengajarkan untuk Mendiskreditkan Yang kelompok tertentu Dari Islam Yang berbeda gitu Nah ini kemudian Yang saya memunculkan Oh berarti Anak-anak seperti ini Harus diperkenalkan Bagaimana Penyampaian-penyampaian Tentang kenegaraan Tentang bela negara Dan sebagainya Harus melekat pada mereka Nah begitu Saya ingat lagi Oh rupa-rupanya menurut saya Saya sudah 25 tahun Jadi Tentara Jadilah Latar belakang saya Dari Sarjana Seingat saya Dulu saya diperkenalkan Dengan Nilai-nilai Pancasila Kemudian juga Ada pelajaran-pelajaran Tentang Kenegaraan Ada kewiraan Nah Apakah sekarang Masih ada Nah saya bertanya Nah inilah yang kemudian Oh jangan-jangan Ini faktornya Kalau dulu kan Kita pada saat awal Pada saat awal Kita diperkenalkan Dengan nilai-nilai Pancasila Kenegaraan Dan sebagainya Nah kemudian Ini saya tindaklanjuti Saya datangi guru Anak saya Tolong nanti Kalau pada saat Menjelang libur Saya berikan jaminan Saya kirimkan bis Untuk melihat museum dan monumen Di lingkungan TNI Saya datangi Dan datang Ini maksud saya Ada suatu komunikasi Antar generasi Jadi museum, monumen Bicara tentang generasi Masa lalu Dan diceritakan Kepada Ana Didi Dan saya bilang Nanti kalau Butuh lagi Saya akan kirim lagi Kendaraan Untuk khusus Untuk melihat Monumen dan museum Yang ada di lingkungan kami Jadi proaktif gitu ya Proaktif Dan ini diterusin Daripada Saya bilang nanti Ke Kits Kits Mania Yang di Jalan Sudirman Itu kan Pengetahuan-pengetahuan Yang kekinian Tapi gak ada efeknya Itu anak-anak Supaya dia mengetahui Nah Oleh karena itu Pada saat buku ini Saya terbitkan Saya Berdiskusi dengan pengerbit Lalu saya bilang Ini yang ingin saya sampaikan Kontennya Silahkan Kalau memang bersedia Oke Kalau tidak Ya tidak apa-apa Lalu saya isi tentang Bagaimana suatu Bela negara Kita perkenalkan Ya dari Soalan tahun 45 ya Bahwa Tingkat heroisme Tingkat keagamaan Tingkat keagamaan Itu ada di sana Sekarang coba kita bayangkan Bendera merah putih Yang sebagian Masyarakat kita Yang katanya Beragama Kuat Dan sebagainya Menyatakan bendera merah putih Itu sebagai Apa istilah Saya sampaikan di buku itu Bahwa memperjuangkan Merah putih Untuk Tegak berdiri Di Surabaya Tanggal 10 November itu Itu yang berjibaku Berkorban Itu para santri Sebelum Karena ketika Bung Karno Sudah Merasakan Indonesia ini Tidak akan menang Melawan Sekutu Dengan peralatan Persenjataan Yang sangat Minim Lalu apa Yang harus dilakukan Dia minta fatwa Kepada Kiai Yang namanya Kiai Haji Hasim As'ari itu Ini kan Pernyataan begini Pak Kiai katanya Apa Hukumnya Orang yang Tidak membela Agamanya Tapi Membela Negaranya Lalu Kiai Hasim bilang Hukumnya Wajib Jihad Visabilillah Nah sejak saat itu Ada deklarasi Resolusi Resolusi Jihad Sejak saat itu Kemudian dari Madura Banten Dan sebagainya Tumpuk di Surabaya Dan yang sangat menarik lagi Iming-iming dari Bung Tomo ya Anda kalau Mau masuk surga Mudah katanya Disinilah tempatnya Di Surabaya ini Anda tekan kontrak dengan Tuhan Anda mati langsung Kesurgasan Nah seperti itu Jadi dengan kata lain Suatu Bela negara Untuk Indonesia Itu dilakukan Oleh orang-orang Islam Zaman dulu Jadi artinya Keyakinan agama Berhimpit langsung Dengan Nasionalisme Ya Begitu maksud saya Apakah sekarang ini bisa dikatakan Itu justru Menjauh Atau dijauhkan Saya kira Ada 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 yang Apa Sengaja menjauhkan Dan tidak memberikan nilai-nilai seperti itu Dan ini lagi-lagi Saya bisa kira Tadi kan ini persoalan 200 Da'i ya Membalik Membalik Yang didata Untuk yang bisa bercerama Saya kira kalau Saya berpikiran tidak begitu Jangan didata Tapi bagaimana pemerintah daerah Pemerintah pusat maupun daerah Itu Membuat suatu program Bahwa Jumat hari pertama Kita lihat fenomena Bangsa dan dunia ini Apa yang ngetrend saat itu Lalu Diberikan instruksi Untuk Jumat ini Ceramanya adalah tentang ini Dan ini sangat menarik Tapi tidak perlu dikasih tahu bagaimana caranya kan Iya Pokoknya tema umum saja Tema umum seperti ini Mereka bisa bicarakan sebisa-bisa dan semampu mereka Asal mereka juga boleh mempersoalkan ya Enggak misalnya boleh nanya Kenapa harus tema itu Enggak soalnya indoktrinasi itu Disebut indoktrinasi Kan kita nih menghindarkan Atau tidak ingin terjebak dalam indoktrinasi Jangan dengan gaya-gaya indoktrinasi juga Karena maksudnya itu Yang pertama itu Tanpa kritik Jadi orang boleh mempertanyakan ya Dan yang kedua Seakan-akan kebenaran dari satu arah saja Jadi artinya Dikasih tahu misalnya ya Topik ini Tapi orang juga boleh nanya Kenapa topik itu yang penting Kenapa bukan yang lain misalnya Nanti saya kira Mas F ini ada satu tim Yang coba untuk menalar bahwa Kejadian belakangan ini Dan yang akan datang Sebulan yang akan datang Ini pasti temanya seperti ini Ini diberikan Ini dilempar Dilempar tema Jadi tujuannya apa Agar seluruh Indonesia Seluruh daerah gitu Bicaranya hal yang sama gitu Dan terus berkelanjutan Daripada dia mendata 200 ini Ada yang tersinggung Mendingan ini saja Pokoknya tinggal kecerdasan Dari para pembicara di sana Untuk mengelaborasi Dan Apa namanya Ya meng-create gitu ya Pembicaranya Karena juga saya ngalami gitu Mengalami Mas Ependi Saya setiap kali Sholat Jumat itu Ngajaknya berantem terus Akhirnya saya Tanya sama temen saya Dimana ada masjid Yang gak ngajak berkelahi Oh ada pak Di satu tempat Begitu datang Betul Karena dia gak Saya gak ngajak berkelahi Karena yang disampaikan itu Berbahasa Arab Jadi kan saya gak ngerti Jadi karena saya tidak ngerti Enggak maksudnya Ini bukan goyon Tapi memang nyata gitu ya Nah hal-hal seperti ini Kalau seandainya diatur Temanya seperti ini loh Temanya seperti ini Ini semuanya nanti Persoalan pembangunan Persoalan sosial politik Persoalan ekonomi Persoalan radikalisme Akan Tersampaikan semua Oke Kalau misalnya Saya mau ke Prof. Irmansah nih Ada kritik Pada Itu katakanlah Yang disampaikan oleh Pak Ali Munhane Pak Effendi Kassili Dan Pak Kusuma Itu kita terima sebagai kenyataan gitu Tetapi kan akhirnya Ada juga kritik Pada kampus Atau pengelolaan-pengelolaan tinggi Yang sekarang mungkin barangkali Berbeda dengan dulu Saya gak tahu Berbedanya lebih baik Atau lebih tidak baik Dalam pengertian begini Sekarang terlihat Kampus jadi seperti Seperti lembaga usaha Kampus terserasa seperti kering Kampus seperti pabrik Ya istilah-istilah serem itulah Muncul dalam membaca Apa namanya Bagaimana kampus dikelola sekarang Sehingga Misalnya Tidak banyak lagi Anak-anak yang Berlama-lama di kampus Kampus begitu selesai Cus pergi Mungkin kampus bukan tempat Kalau dulu kan Mungkin anda-anda ini Kalau di kampus Dari pagi sampai sore Itu Padahal kuliahnya cuma satu kali Sekarang begitu Selesai dulu ya Ngapain lagi di kampus Pergi gitu Jadi kurang lebih Tapi sebagai komunitas Kampus akhirnya tidak hidup Saya gak tahu apakah Anda yang mengelola Perguruan tinggi itu Bisa menerima gak Kritikan seperti itu Ya Pak Ijan Saya ingin Menarik ke konteks Yang lebih luas ya Yang lebih Substansi Tentunya Saya membandingkan Apa yang terjadi Di Amerika Serikat Banyak sekali Penembakan Di sekolah-sekolah Tapi pemerintah Amerika Serikat Tidak pernah mengeluarkan Daftar Sekolah Yang Yang beresiko Ditembak Ditembak Atau daftar Negara bagian Yang sekolahnya Ya Jadi Nah Saya itu masih Sangat percaya ya Bahwa Masyarakat Indonesia itu Masyarakat yang Yang toleran Masyarakat yang Ingin harmoni Karena itu Masyarakat yang terbuka ya Kalau kita lihat Apa namanya Kemajemukan Kebenekaan Ini kan diikat oleh Tunggal ikat Dan itu kan Spirit kita Jadi sebenernya Alam bawah sadar masyarakat Itu adalah masyarakat Yang mencari titik temu Bukan Segregasi Bukan klasifikasi Bukan Kalau tidak ini Maka anda lawan saya Gitu ya Nah ketika Itu masuk dalam Mindset Dan Ruang publik Maka sejatinya Kita sudah teralienasi Dengan Dari mana Masyarakat ini Dibangun dan dibesarkan Itu pertama Bahkan Amerika Serikat Tidak pernah Mengeluarkan Release sekolah-sekolah Yang beresiko Untuk ditembaki Gitu ya Padahal kita tahu persis Kejaran itu terjadi Penangannya berbeda Gitu ya Bukan melalui release Pasti dipantau Pasti dipantau Pasti diberikan edukasi Pasti diberikan Apa namanya Pendekatan-pendekatan Yang khusus Baik kepada kepala sekolahnya Kepada gurunya Kepada orang tuanya Termasuk juga Aliran senjatanya Tapi tidak pernah Mengeluarkan List tersebut Kenapa kalau list tersebut Dikeluarkan Yang terjadi adalah kehibuan Masyarakat akan Semakin tersegregasi Jadi Mungkin ada baiknya Kita hentikan Apa namanya Pola-pola segregasi Yang ada di masyarakat Maaf Itu bisa terasa seperti Hantam kromo gitu ya Pukul rata Karena kita Apa namanya Menangani dengan cara Yang mungkin Tidak sesuai dengan Jati diri kita Itu yang pertama Yang kedua Nah ini konteks Apa namanya Fenomena taruh lah Itu di kampus ya Karena itu kan menjadi Konstruksi ruang publik Yang menjadi Diskusi kita bersama Nature Kita pernah muda semuanya ya Dan Apa namanya Anda masih muda Masih terlihat muda Ya 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 Yang menjadi semangatnya muda ya Yang menjadi semangatnya muda Kita pernah muda Kita muda 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 Kita muda muda Nah F&D langsung tersingkut Saya muda muda Mudah mencari Apa namanya Di kampus Kuliah S1 Tempat untuk menimba ilmu Mencari hal yang baru Gitu ya Kadang-kadang juga Pengen sensasional dan sebagainya Plus Terpapar juga dengan Aliran informasi yang Apa namanya Luar biasa Gitu ya Jangan lupa Yang terpapar informasi Radikal Gitu ya Saya tidak menyebut terakhir Informasi terkait dengan Terorisme Itu bukan hanya Indonesia Malaysia juga terpapar Perancis juga terpapar Rusia juga terpapar Dan sebagainya Dan Kalau kita lihat Apa namanya Yang berpartisipasi Tarulah di ISIS Ternyata bukan hanya orang Indonesia Tapi dari Perancis juga Dari Spanyol juga Kembali lagi Sekali lagi Entoh negara disana Juga tidak pernah merilis Kampus-kampus Atau daerah-daerah Yang terpapar Dengan terorisme Oke Kalau gitu kita memang Agak berbeda gitu ya Tapi kita akan lanjutkan nanti Prof Firmanzah Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia Karena kita ada Jurnal 9 Ya tadi Jurnal 9 Berisi berbagai informasi Yang disampaikan oleh Jadikan Radio Smart FM Dan kita kembali dalam Perspektif Indonesia Bersama saya masih Isjanlo Lembah Dengan narasumber Prof Firmanzah Rektor Universitas Paramadina Effendi Ghazali Seorang pengajar Di Visib Universitas Indonesia Ali Munhanif Juga pengajar Di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dan yang terakhir Letnan Kolonel Doktor Kusuma Seorang Perwira Menengah Tentara Yang Sekarang banyak menulis Suku tentang Radikalisme Dan juga Bela negara Tadi Prof Firmanzah Ada yang mau dilanjutkan Karena kalau Anda Membawa ke Lebih tinggi Itu tentu Baik-baik saja Karena Ya kampus Atau Institusi-institusi di masyarakat Itu kan Tidak pernah bisa Berdiri sendiri Dan tidak pernah Berada pada ruang Ruang vakum Ruang vakum Ruang vakum Kultural Ruang vakum Sosial Bahkan ekonomi Dan sebagainya Jadi Apa yang Anda sebutkan tadi Kan menarik Membandingkan bahwa Di Amerika Tidak pernah ada Sudah rilis Satu county Atau Satu State Atau Satu Sekolah Atau Satu Yayasan Yang bikin Dianggap Ini mudah tertembak Jadi orang Jangan masuk itu Kira-kira begitu Nah Dilalahnya di kita Ada Daftar seperti itu Jadi kalau Anda Boleh diberi saran Memberi saran Anda mau katakan Apa untuk Gini Kan ini seperti Orang yang belum Terlalu samar-samar melihat Tapi sudah mengambil keputusan Sehingga dia hantam saja Ini mahasiswa Ini Ini Dan segala macam Sehingga Orang berpikir berani saja Padahal Di pergunaan tinggi Kalau tidak berpikir berani Ya tidak berpikir Namanya Kira-kira bagaimana Apa Apa yang Salah saya sendiri Jadi bingung Kenapa Kita seperti Ketemu Barang baru Padahal kan Dari dulu juga Pergunaan tinggi begini Dari dulu Orang-orang protes Dari dulu Bercaranya Keras-keras gitu Kalau tidak keras-keras kan Kira-kira gitu Prof Saya rasa Instrumen Sangat banyak ya Dan Pemilihan instrumen Akan sangat menentukan Hasilnya Pertama Bisa Menggunakan Instrumen Apa namanya Apa namanya Instruksi Kemudian Melalui Struktur Komando Dari Kementerian Kepada rektor Kemudian Kepada Apa namanya Kepada dosen Tentu Bukan Bukan sifatnya Otoriter Begitu ya Tapi sifatnya Mengedepankan dialog Kemudian Skema yang kedua Melalui Pembinaan kurikulum Misalnya Skema yang Ketiga Dalam 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 Pembinaan kurikulum Tadi apa yang disebut oleh Bela Negara dalam Konteks yang lebih baru Iya Dalam konteks kekinian tentu ya Kemudian yang ketiga tentu ekstra kulikuler gitu ya Kegiatan-kegiatan yang non-kelas yang bisa apa namanya memperkuat justru memperkuat rasa persatuan dan kesatuan lintas universitas gitu ya yang dipromot oleh pemerintah Kemudian yang keempat mungkin pendekatan budaya mungkin ya Ini yang menurut saya perlu ada rumusan budaya, strategi budaya untuk menangkal paparan radikal bebas tadi itu Jadi jangan lupa yang terpapar bukan hanya Indonesia loh, Malaysia juga terpapar, Singapura terpapar, Perancis terpapar, Kanada terpapar, Pakistan dan sebagainya Australia juga sama juga Saya kok masih yakin mereka yang terpapar terorisme, paham terorisme jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan total populasi kita Jadi kita punya aset yang luar biasa gitu ya Jadi jangan seolah-olah yang kecil ini lantas menjadi faktor dominan gitu Kita memiliki lapisan masyarakat yang jauh lebih besar, masyarakat yang toleran Masyarakat yang harmoni gitu ya Saudara-saudara kita di Papua misalnya Itu ada banyak tempat dimana komunitas muslim dan non muslim saling bau-membau Kalau ada hari raya Ini modal kita Dan kalau kita lihat misalnya di kudus misalnya Bagaimana masyarakat muslim juga menghargai dengan tidak memotong sapi di kudus Untuk menghormati masyarakat Hindu pada saat itu Ini kan kearifan-kearifan yang bisa kita angkat ya Kekayaan-kekayaan budaya gitu ya Oke lah yang kecil tadi harus kita tangani ya Memang kalau sudah terafiliasi dengan ISIS, terafiliasi dengan terorisme yang berujung pada Berpotensi mengganggu ketertiban keutuhan negara tentu harus ditangani segera gitu ya Tapi kembali lagi penanganannya apakah harus melalui rilis 7 kampus yang terpapar Kemudian dibuka ke publik tanpa terlebih dahulu melakukan Maksud Anda toh ada grade-nya ada peringkatnya juga Iya Yang terpapar itu keadar berapa, keadar berapa gitu Tidak diringkus satu kali langsung ditembak dengan Iya sehingga yang muncul adalah kehebohan gitu ya Kemudian lantas kita sibuk ngurusin yang kehebohan ini Padahal fundamentalnya gitu ya Misalnya begini Bagaimana kita bisa memberikan apa namanya Imajinasi kepada generasi muda Indonesia sekarang Kira-kira siapa sekarang kondisi ideal imajinasi kaum milenial Jangan-jangan kita juga kelupaan itu untuk memberikan muatan-muatan itu Sehingga mereka mencari sendiri-sendiri gitu ya Dan ketika mereka mencari sendiri-sendiri maka mereka akan ketemu di internet Dengan hal-hal yang sifatnya negatif Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Tidak hanya tugas tanggung jawab pemerintah Kami di kampus juga selalu mendampingi mahasiswa Tidak hanya dalam jalur akademik Tapi juga mengisi imajiner mereka Dan pasti dengan sukarela menjadi teman pemerintah kan Oh iya Tapi diajak dong Jangan tidak diajak kan Iya Masuk datang sendiri Iya Jadi memang pendekatan-pendekatan yang sifatnya dialogis Pendekatan-pendekatan yang imbris gitu ya Yang merangkul Karena ini persoalan bersama Tapi jangan sampai solusi yang disampaikan jadi kontraproduktif gitu saja Oke selain bersama Toh itu anak-anak kita gitu ya Dr. Ali Munhanif Senior Anda Prof. Dr. Azumari Azra Saya baca satu berita mengatakan Menurut saya perlu dikembalikan ke dalam kampus itu organisasi-organisasi ekstra Misalnya HMI, PMII, IMM dan segala macam gitu Karena mereka mainstream sehingga bisa menggeser yang katakanlah radikal itu Anda setuju gak? Saya kira perlu mekanisme yang lain Daripada sekedar menarik balik gitu ya Ke sebuah kebijakan yang dulu sudah mulai dibuat dan sekarang stabil tentang peran organisasi ekstra Meskipun sudah dibuat supaya ekstra tidak masukkan pada dasarnya mereka kan beroperasi dengan cara lain Artinya bahwa saat ini peran organisasi mahasiswa ekstra di kampus sudah begitu stabil melalui mekanisme tertentu Nah katakanlah kalau dia didorong untuk kembali lagi masuk ke dalam kampus apakah ia misalnya dengan tantangan yang relatif baru Kira-kira gini yang saya bayangkan apa yang berangkali menjadi kerisauan Prof. Haji Mahdi Azra adalah Organisasi-organisasi itu kan sudah teruji gitu Dan kedua mereka lebih moderat dan ketiga alamatnya lebih jelas kan gitu ya Berangkali Tapi Daripada tidak ada yang menangani ditangani oleh orang-orang dan tiba-tiba dokter Kusuma ketemu anak yang masih SD pun datang Ini salah itu salah gitu Tapi dalam suasana yang sangat politis demokratis begini peran mahasiswa dalam kampus akan menampilkan wajah yang sangat berbeda dari masa lalu khususnya dalam konteks memperebutkan katakanlah posisi governance di kampus yang bersangkutan Nah disitu saya lebih memilih untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah teruji dalam konteks Bila negara, moderat, lalu juga cinta NKRI itu dalam konteks yang lebih luas sebenarnya Ini seperti yang Bungi Janta digambarkan Yakni bahwa kampus sebagai living academic community itu harus dihidupkan lagi Jadi beri mereka kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dalam pengertian aktivisme keagamaan diizinkan Aktivisme sosial juga diizinkan Jangan beri ruang untuk saling diskriminasi, intimidasi dan sebagainya Itu yang sekarang ini terjadi kan Jadi bahwa radikalisme dan kelompok yang kira-kira menurut radikalisme saling tidak bisa bertemu dalam konteks keinginan untuk memperdebatkan suatu masalah Walaupun secara sinikal ada yang mengatakan begini Ya kampus-kampus kita dan lembaga pendidikan lain mungkin ada menengah juga Memang dulu Semarang pembangunannya yang dibangun gedung-gedung dan segala macam Yang mau dikatakan bahwa raganya dibangun terus-menerus sehingga setiap kita ke kampus Apalagi kampus pemerintah gitu kampus negeri Wess pembangunan itu jalan terus tapi jiwanya gak tau Kesan itu bisa dibenarkan Ya ini bahwa ada satu pola pembangunan kampus yang agak melenceng dalam era demokratisasi Karena praktis 20 naiknya dana pendidikan dari yang sangat rata-rata antara 5-7% dan sekarang menjadi 20% dari APBN Itu berakibat bahwa kampus betul-betul berkelimang uang Tapi sayangnya adalah bahwa melihat perkembangan fisiknya begitu mencolok Dan tidak bisa kita ingkari bahwa hampir semua kampus sekarang sifatnya crowded Kecuali beberapa kampus yang betul-betul memperhatikan aspek estetika, arsitektur, tatap urban yang lebih sistematis dan sebagainya Tapi disitulah kita harus mulai memberi perhatian aspek lain dari pembangunan kampus Apa yang ingin saya gambarkan adalah Beri kegiatan ke kita yang lebih kultural sehingga kegairahan mahasiswa untuk beraktifitas itu betul-betul tersalurkan dengan baik Kita harus sadar betul usia antara 20-24-25 tahun adalah usia yang betul-betul Dynamics mencari identitas diri lalu kemudian beraktifitas kalau perlu menjaring-jaringan kemasukan yang benar Energinya besar Energinya besar Kalau tidak ada kegiatannya energinya bisa tersalurkan ke tempat lain Betul, lalu kemudian ada orang-orang katakanlah para pencerama agama yang punya pandangan keagamaan lain Memanfaatkan itu untuk menariknya sebagai bagian dari jaringan-jaringan kelompok tertentu Nah itu yang saya kira harus dicermati Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof Firmanza adalah bahwa dengan membuat rilis kampus-kampus yang ditengarai terpapar radikalisme Itu efek negatifnya dalam satu minggu terakhir sudah mulai terasa Kalau kita lihat peta Jawa misalnya lalu kemudian ada gambar kampus-kampus Maka merah semua itu Jogja, lalu kemudian Surabaya, Malang, Jakarta Itu akan ada ledakan-ledakan merah dan itu berbahaya Efeknya adalah segregasi Yakni bahwa orang akan mempunyai pandangan lain tentang Dimana lagi nanti saya akan menyekulahkan anak saya di masa depan Karena kalau sampai di tengah menjadi basis radikalisme lalu kemudian sementara itu menjadi kampus yang sangat bagus untuk pendidikan Maka orang tua akan berhitung lebih jauh untuk menyekulahkan anaknya di lembaga-lembaga yang di tengah Gak murah pula ya Gak murah Kalau itu yang terakhir itu bukan pertanyaan tapi curhat Kita ke studio lagi Ya kembali topik kita gerakan radikal di perguruan tinggi dan saya mau ke Pak Effendi Ghazali Anda tolong bantulah bagaimana supaya kita ini tidak terlalu bingung menghadapi masalah Dan kita bisa tahu bahwa ini baru kucing belum jadi macan gitu kan sebenarnya itu kan penting agar kita reaksinya Kalau tadi Prof. Firmanza memberi contoh itu kan bagus sekali Di Amerika jelas dan yang ditembak itu di elementary school ada yang sekolah menengah junior Tapi rata-rata kan tidak di kampus dan itu kan pasti menakutkan sekali kepada orang tua Ada juga di kampus Virginia Artinya itu kan menakutkan tembak-menembak dalam kampus kita belum ada Artinya aja Tapi tidak pula langsung dibikin daftar dan segala macam Itu kan menunjukkan bahwa mereka menangani masalah dengan menyedutkan Yang kecil itu ya diterani saja Saya mau lagi-lagi mengajak berpikir tenang jernih dalam Terutama tadi Ichan dan kemudian juga Pak Dr. Ali dan Pak Firmanza tadi menyebut soal ruang hampa itu Ini hati-hati kita ini punya kemampuan atau keahlian ya Katakanlah kita mencoba menempatkan diri juga dong berempati pada pemerintah Tapi ini menjadi ahli tunjuk jadinya Jadi ahli menunjuk ini ada 200 yang baik gitu ya Ini ahli tunjuk ini 7 yang terpapar gitu Nah ini betul-betul kan kita sedang berbicara Kalau berbicara katakanlah langsung deh lepas dari Radikalismenya itu langsung lompat misalnya ke terorisme lah Kita sedang berbicara sebetulnya Sorry sorry karena ada dua kan Radikal itu kan dia baru berpikir Terorisme dia sudah bertindak Bahkan yang mana yang mau dihukum Cara-cara radikal itu kan berarti cara-cara yang tidak biasa yang bertiga definisi tadi Tapi begini saya tertarik juga dengan contoh dari Dr. Kusuma tadi Dr. Letkol Kusuma yang mengatakan bahwa dulu Kiai Haji Hasan Masari Mampu ya mengajak orang, mempengaruhi orang untuk Melakukan sesuatu yang penting untuk lahirnya Atau mempertahankan bangsa Indonesia Pertanyaan besar kita Lepas dari orang-orang yang sedang bekerja di kampus-kampus Yang katanya terpapar radikalisme itu Kita kan punya begitu banyak orang hebat kan sekarang Paling kan nama-nama besar yang sedang diangkat oleh pemerintah Yang sedang diandalkan oleh pemerintah Nah muncul pertanyaan Ini kan tadi bagaimana kita membantunya ke depan Ini apakah orang-orang besar ini Sudah benar-benar kehilangan pengaruhnya kah? Atau mereka tidak sebesar yang dibayangkan sebetulnya Dalam arti kan mestinya mereka Kalau betul-betul ini mereka besar ya Bisa menjadi panutan, teladan, pikiran-pikirannya dianggap penting Yang anda maksud ini toko informal gitu? Enggak toko formal Struktural juga bisa kan Tapi dianggap sebagai pemikir-pemikir agama yang luar biasa gitu ya Yang umumnya struktural lah itu ya Tadi kan dipertentangkan dengan kultural Jadi kalau mereka ini betul-betul besar dan berpengaruh Maka saya rasa akan menetes juga pengaruhnya ke kampus Ketika berhadapan dengan Ini kan antar pengajar dengan pengajar Antar yang menyebarkan itu Ajaran dengan yang menyebarkan ajaran Atau dengan mahasiswanya yang di tengah-tengah Kan mereka bisa membandingkan Kata kiai ini Kata guru besar ini Kata ulama besar ini begini Tapi bapak ini bilang begini di kampus Pengajar ini atau guru SD ini bilang begini di SD Itu kan mereka bisa memperbandingkan juga Nah sampai sebesar apa ini Ruang yang kita yakini tidak kosong tadi Diisi oleh Pengaruh, keteladanan Cara berpikir yang besar Nah jangan-jangan Sekarang dengan sangat gampang Tadi nih kita lagi berbicara segregasi Dengan gampang misalnya di Pada tingkat-tingkat sekolah tertentu Kampus tertentu Mereka mengatakan Jangan dengar itu Itu pelat kuning atau pelat merah dianggap itu Itu ulama pelat merah gitu ya Itu memang dalam tanda petik Orang yang selalu membela pemerintah Padahal Nah mereka mulai masuk ke Ini bagaimana umat sedang menderita secara ekonomi Umat terbelakangkan dalam peran-peran di pemerintahan Yang sana lebih dekat ke negara Mulai masuk tuh Tenaga kerja asing Cina dan lain-lain Jadi ini bukan dalam ruang kosong Jadi saya ingin mengatakan Sangat perlu juga menemukan Ulama-ulama Atau para pemikir Islam Yang memang betul-betul berpengaruh Dan bisa menjadi teladan Untuk Katakanlah ini secara berhadapan Diametrik Diametrik itu dengan Mereka yang selama ini Kita anggap punya pengaruh Dan mulai menyebarkan Macem-macem itu Ajaran di kampus Di sekolah Di SD dan lain-lain Pokoknya Anda mengatakan ini kita aduh pengaruh saja Nah itu satu Kalau betul-betul ini ya Kalau kan kita punya banyak Nama-nama besar katanya Nah yang kedua yang agak lebih penting Sebetulnya gini Dalam konteks kemampuan ahli tunjuk itu Kita ini misalnya kalau berbicara lompat langsung ke terorisme ya Itu Beranyak loh Misalnya Pak Kapolri dan begitu banyak lagi teman-teman kita Mungkin di TNI juga Bisa dengan cepat menggambarkan ini Termasuk dalam ajaran ini Pernah kemana Tahun berapa Ada disini Ajarannya ada disini Nyebar kemana-mana Yang sama sekali menurut saya kosong pada saat ini adalah Memahami bagaimana ya Di Indonesia kan sekarang yang paling mutakhir itu adalah kita dikenal sebagai Kelompok melakukan bom ya Atau itu secara berkeluarga ya Dan ini misalnya Pertama di dunia Iya pertama di dunia Biasanya kan sendiri-sendiri walaupun juga sudah mulai mencakup anak kecil Perempuan dan lain-lain Ini keluarga Nah saya ingin bayangkan Saya tuh gak bisa membayangkan ini Yang mereka ajarkan ya Ideologinya Ataupun doktrin yang diajarkan itu seperti apa Sampai orang misalnya ya melihat bahwa Paginya Sekeluarga meledakkan bom Kemudian malamnya Ada lagi yang meledakkan bom Sesudah menonton itu semua Paginya Meledakkan bom lagi Dengan keluarganya gitu Jadi pertanyaan saya adalah Disamping kita memang punya kemampuan untuk ahli tunjuk ini Rasanya sudah saatnya kita bersama-sama Nah ini yang menarik tadi Pak Firman, Pak Ali, mungkin Pak Kusuma juga Tadi sudah mengatakan Ayo kampus-kampus ini Sebelum ditunjuk lebih dulu Ini yang apa namanya Terpapar atau tidak Kita diskusi dulu Kita diskusi betul nih Bagaimana orang bisa terpapar Dan kemudian bisa Sampai terpengaruh Sampai sedemikian dalam loh Kita di dunia dianggap sebagai yang Sangat unik ya Dengan tiga keluarga Betul-betul meledakkan dirinya Itu bukan mahasiswa Iya bukan mahasiswa Tapi maksudnya kan Kalau dilihat ini ada di keluarga Ada di mahasiswa Nah kita Perlu mencari persis Seperti apa sih Yang bisa kita lakukan dalam rangka melawan itu Jangan-jangan kita sekarang ini sangat ahli dalam menunjuk Itu pun kita persoalkan tadi metodologinya Benar atau tidak Tapi kita belum mengembangkan Sesuatu Nah ada teman kita Yudi Latif yang sedang mencoba mengembangkan itu Tapi belum selesai dia mundur juga gitu Jadi maksud saya ini penting betul loh Mengembangkan Apa yang bisa kita tawarkan Sebagai kontra terhadap Itu menurut saya Kemampuan mereka Yang berusaha bisa mempengori pola pikir Bahkan sudah melihat di televisi meledak sekeluarga pun Dia masih berhasrat Berturut-turut loh Sampai tiga kali misalnya Ini bukan dalam rangka menakut-nakuti Atau mempromosikan Tapi maksud saya Ayo sama-sama kita lihat ke depan Saya tidak bisa banyak membantu Karena ini seakan-akan untuk sampai ke sana ada akses khusus Padahal Dan saya mendengar dari Prof Kiki Herman Sulistio Tidak sedikit penelitian tentang itu ya Apa yang diajarkan dan cara mengajarkan itu Lebih terkesan sebagai proyek Wah yang dibiayai oleh lembaga-lembaga luar negeri Yang punya kepentingan dengan itu Hasilnya betul-betul proyek Jadi bukan sesuatu yang Kemudian dengan itu kita tahu persis Bagaimana menangkalnya ya Pak Kusuma Kalau di luar negeri Ya rata-rata kali ya Di kampus itu kan juga Sarana Tempat untuk mencari bahkan Agen-agen pemerintah yang canggih gitu Yang tangguh Yang kedua Kalau anda lihat dalam Kejadian Dulu di Poso dan di Ambon Kan tidak ada hubungannya juga dengan kampus gitu ya Walaupun dari dulu Kata Prof. Irmansa dari dulu juga kampus ya Ada yang berpikir radikal ada yang tidak Ada yang tidak pernah masuk ada yang bolos Karena begitu Yang ketiga dalam peta gerakan terorisme transnasional ini barangkali Ya tidak semuanya mahasiswa Dan kalaupun mahasiswa Banyak juga dari mereka mahasiswa yang ada sekolah di Jordan Tidak sekolah di negeri ini Bahkan sekolah di negara Barat gitu Jadi Gimana kalau demikian menurut anda yang harus Lebih dini dilakukan Apakah kita melihat bahwa Ya tidak perlu gentar Karena masalahnya kan tidak terjadi Dengan jumlah yang besar sekali Seperti tadi contoh Amerika itu kan Kelihatan mereka serius menghadapinya Tapi Ya tidak perlulah dengan cara yang memperlihatkan Makin Apa namanya Panik gitu Jadi saya melihatnya begini Pak Aizan Poinnya saya kira Informasi global ya Juga sangat mempengaruhi Tindakan Radikalisme dari masyarakat Tapi saya ingin bercerita dulu Tentang masa lalu ya Jadi Radikalisme itu Saya kira bukan Hanya wilayahnya Dari kelompok Islam ya Jadi misalnya Tahun Abad Awal abad ke-20 gitu ya Jadi ketika Belanda Mengirimkan seorang ISDV ya Snaflit itu Jadi Snaflit datang ke Indonesia itu Dengan teman-temannya yang Radikal terhadap Belanda itu Jumlahnya 100 Tapi orang Indonesia yang ketika itu Radikal hanya 3 Begitu Snaflit mempengaruhi segala macam itu Lalu berubah Orang Indonesia yang Radikal menjadi 300 Yang Belandanya tinggal 25 Apa yang diiming-imingi oleh Snaflit Nah rupanya persoalan Masa depan yang lebih bagus Daripada yang saat ini Snaflit ini toko kiri ya Toko kiri ya SDP Nah kemudian Ada juga Yang namanya Hos Cokro Aminoto Jadi bagaimana Hos Cokro Aminoto ini Yang dipersonifikasikan Sebagai Heru Cokro Ratu Adil Tanah Jawa Nah masyarakat ketika itu Diiming-imingi Kalau ingin Negara atau Ingin Bangsa Jawa ini Berubah Maka kita sedang menunggu Lahirnya Heru Cokro Atau Ratu Adil Yang akan membebaskan Tanah Jawa Lalu Dari Keinginan mendapatkan Atau menunggu kelahiran Ratu Adil ini Muncur Radikalisme dimana-mana Nah sementara Snaflit Ratu Adilnya itu Atau Mesiasnya itu Heru Cokro nya itu Bukan dalam bentuk personifikasi Tapi dia Ke arah yang Berbeda Nah untuk Kasus sekarang Saya kira Heru Cokro nya Bukan juga Bentuk personifikasi Tapi Ada suatu Keinginan Yang lebih sejata Dibandingkan di dunia ini Yaitu Masa depan yang Di akhirat nanti Maka ini Ditanamkan Nah persoalannya Kenapa Sampai hari ini Masih ada seperti itu Nah saya melihat Ketika saya Berada di daerah-daerah operasi Itu Ada satu dua orang Saya tanya Kenapa kok anda Ketika ketangkep ya Kenapa kamu Melakukan pemberontakan Ingin menentang NKRI Lalu dia cerita Bahwa teman saya Yang berada di sana Memiliki sepeda motor Sana itu mana Maksudnya Yang ketika Yang jadi Berada dalam lingkungan Pemberontak itu Oke Itu mereka punya motor Saya yang Berada dalam lingkungan NKRI Malah tidak Ini di Aceh ya Nah ini di Aceh ya Lalu saya terpikir gitu kan Oh berarti ini Persoalan Yang dekat ini Bukan persoalan apa-apa Ini kan persoalan Kesejahteraan Kesenjangan Nah lalu dia berpikir Oh mungkin ini betul Apa yang dikatakan Oleh Nabi dulu ya Bahwa kemiskinan Akan menjerumuskan orang Kepada kekupuran Jadi di mana Suatu daerah Penuh dengan pemberontak Kemiskinan Akan membuat dia Menjadi pemberontak Jadi ini Marxian approach Nah kemudian Kalau di daerah itu Penuh dengan Agama yang multi Kemiskinan Akan membuat orang Menjadi pindah agama Di suatu daerah yang Memiliki ideologi Yang beragam Kemiskinan Akan menjerumuskan Orang menjadi kekiri Saya melihat seperti ini Berarti ini Ada salah satu efek Dari faktor Kesejahteraan Dan Ekonomi Nah lalu Bagaimana yang Kondisi sekarang Nah ini kan Kita kan kehilangan Kebanggaan Terhadap bangsa Terhadap negara Ini contoh Kasusnya misalkan Kemarin Piala Eropa Ketika ada Namanya orang Mau salah Didukung habis-habisan Padahal di Madrid Ada juga Benzema Ada juga Jinedine Zidan Tapi Ini ingin disampaikan bahwa Mau salah ini personifikasi saya Ada suatu kebanggaan Dan di kita Harusnya juga Ada kebanggaan-kebanggaan Yang dilahirkan Yang membuat Adik-adik kita yang di mahasiswa ini Oh iya saya ingin jadi seperti itu Ingin jadi seperti itu Nah kebanggaan-kebanggaan ini Harusnya kita tanamkan kepada mahasiswa-mahiswa yang ada Dan sialnya sekarang bukan sial bagus lah ya Banyak anak ingin jadi caleg Kita pasti punya satu sesi lagi Oke Itu tadi suara Lieutenant Colonel Dr. Kusuma Dan pastikan anda masih dalam perspektif Indonesia Kita masih punya sesi terakhir Ya akhirnya kita tiba terakhir Dan sesi terakhir biasa digunakan Untuk para narasumber saya Memberikan titik tekan Atau rikasan atau kesimpulan Dari apa yang sudah Dibicarakan sejak pukul 9 pagi tadi Saya ingin mulai saya balik Dari Let call Dr. Kusuma Silahkan Waktunya sekitar 3 menit Waktunya sekitar 3 menit Kalau itu terindikasi 7 perguruan tinggi Terindikasi Paham Radikal Tapi Alhamdulillah Tempat sekolah saya tidak Apa ini karena banyak alumni yang jadi pejabat Tapi ini saya syukuri Karena ingat saya dulu ketika saya masih sekolah dulu Itu sampai segenerasi saya itu tidak ada yang terkena seperti itu Nah mungkin juga berpikir saya mungkin karena dulu ada pelajaran-pelajaran seperti kewiraan dan Pancasila itu mungkin Nah setelah reformasi ini kan itu dihilangkan semua Jadi orientasi mahasiswa ini hanya dia kuliah kemudian pacaran balik ke rumah terus seperti itu Sorry saya mau pacaran udah gak di kampus di mal sekarang Iya maksud saya dari kampus Mereka gak ada duit dulu Enggak maksud saya dari kampus dibawa ke mal gitu Enggak maksud saya gini Ini kan kemudian ruang dialognya jadi semakin dikit ya Karena dia cuma satu diproduk sebagai mesin gitu Sementara jamannya bapak-bapak yang ada disini kan tidak cuma itu Dia juga harus berdialog Nah yang closing statement saya Jadi bagaimana kebanggaan-kebanggaan ini diberikan kepada para mahasiswa Ruang dialog juga dibuka sebaik-baiknya Tekanan-tekanan juga jangan terlalu ditekan kepada mahasiswa Nanti dia akan semakin ditekankan semakin berontak Ini salah satu yang sangat memungkinkan agar paham-paham yang sifatnya radikal itu Mau tidak mau tereliminasi dengan sendirinya Oke Terima kasih Pak Ejeng Pak Effendi, Datu Effendi Ghazali Siap, kalau saya cuma ingin mengatakan sebagai orang yang mau berpikir Jangan pendek-pendek loh Enggak ya, mau berpikir jernih itu Kita berusaha juga menempatkan diri pada posisi mereka yang sedang berusaha membuat Segala hal-hal yang niatnya baik ini walaupun cara-caranya tadi menurut kita terlalu tergesa-gesa Harus pakai metodologi dulu dan lain-lain Nah dalam konteks yang seperti itu saya berpikir bahwa Mungkin mereka perlu menggali lagi ya Mencoba lagi memikirkan segala sesuatu Siapapun yang mulai memberikan sertifikasi Mulai mengelompok-ngelompokkan Mungkin perlu lebih tenang sedikit lah Saya rasa bukan waktunya Jangan mengirimkan pesan panik gitu ya Iya jangan juga mengirimkan pesan panik Kan kita sudah lihat ada berbagai tempat ini yang melakukan hal-hal tersebut gitu Nah pada bagian yang sama kan muncul juga pertanyaan Oke kalau ini ada di kampus-kampus seperti apa Tadi saya katakan ya caranya Ini perlu kita kaji betul gitu Menjadi sesuatu yang Karena kalau snog hurgrownya bisa melakukan sebaliknya Kita harusnya juga bisa dong Melakukan sesuatu sebaliknya Sebaliknya apalagi ini dengan Kita punya banyak ahli-ahli juga yang bisa memikirkan sebaliknya Nah barangkali tanpa sadar nih Kita ini juga sambil menunjukkan telunjuk pada orang lain radikal Kita juga kelingkingnya sebetulnya harus Terlihat juga menunjuk diri sendiri sedang melakukan hal-hal yang radikal Lagi-lagi ya Saya gak apa-apa mulai agak setia dengan gerakan saya ya Menurut saya melakukan pemilu serentak dengan presidential threshold itu Itu radikal loh Betul itu radikal Anda menghalangi orang lain masuk ke dalam sebuah pemilihan umum dengan cara-cara anda Bahkan pendiri negara kita Itu ya Toko-toko muda yang waktu pernah mendirikan negara kita Belen pernah tuh berpikir tentang calon tunggal misalnya Suatu kali ini akan Iya Orang yang mendirikan negara kita aja Gak pernah berpikir nih suatu saat Indonesia nanti calon presidennya tunggal gitu Nah tiba-tiba ada kelompok di DPR ini Dan didukung lagi oleh makamah konstitusi Itu sampai berpikir gak apa-apa Pemilu serentak itu ada presidential thresholdnya Kapan perlu sampai calonnya tunggal Ini radikal betul ini In negative way Iya iya betul Coba anda bayangkan ini saya ingin menunjukkan Karena telunjuk anda menunjukkan orang lain radikal Dalam kelingking itu bisa juga menunjuk diri sendiri sedang melakukan sesuatu yang sangat radikal Nah dengan cara-cara yang radikal ini Nanti anda membentuk sebuah pemilu presiden Yang terdiri dari dua kutub lagi Betul gak ingat tuh Pilpres 2014 Mengalir ke Pilkada DKI Jakarta Nah dengan radikalisme anda dalam sistem pemilihan umum ini Lahir dua kutub dalam pemilu presiden 2019 Kan gak semua orang bisa Dan satu kutub sekarang sudah ada lakunya Nah kita lanjutkan kebencian itu jadinya Sarah main Ujaran kebencian main Coba kalau waktu itu dilepas Calon presiden kita bisa tujuh Lima misalnya Lima misalnya Seperti 2009 Ya kan Kemudian toh undang-undang dasar kita sudah mengatakan ini ada dua Nah saya ingin mengatakan begini Ayo kita berpikir jernih Jangan cuma menunjuk hal-hal tertentu Radikalisme yang terkait dengan terorisme dan lain-lain Itu sangat perlu kita dukung bersama Tapi ayo Pikiran-pikiran jernih yang merupakan penyebab dari itu ya Kemudian orang melihat Wah kesenjangan tadi Gini ratio Kemudian pada saat Ini juga menarik Saya mau jawab singkat aja Apa yang dikemukan oleh Pak Doktor Letkol Kusuma tadi Kenapa misalnya para ustad kita Dan kemudian para pengkotbah kita di masjid-masjid itu Sekarang mulai banyak berbicara tentang kehidupan Politik dan kehidupan bernegara Mungkin dianggap dengan cara-cara yang keras Sederhana sekali Karena pada era pemerintahan Pak Jokowi ini Sangat sulit melihat aktivis Mereka sedang asik atau sedang memilih untuk masuk di istana Atau di BUMN Jadi diambil oleh Iya Di jaman SBY banyak betul kan Ya yang aktivis Kita dulu sampai bikin 9 kebohongan lama Dan 9 kebohongan baru Pak SBY gitu ya Nah ketika tempat itu kosong Diisi oleh teman-teman kita para hot tip Jangan salahkan Jangan salahkan Tetap harus ada yang melakukan kritik ya Dan kemudian dengan demikian demokrasi kita terjamin Suara-suara itu masih bisa kita pantau bersama-sama Kurang lebih gitu Pak Echan Ya dan kampus-kampus lagi sibuk membangun ya Pabrik-pabrik ya Pak Ali, Dr. Ali Munhanif Dua hal yang ingin saya sampaikan dalam closing statement yang saya kira perlu Betapapun kita tetap sepakat bahwa Mewaspadai gerakan pemikiran radikal itu penting untuk ketahanan kita sebagai bangsa Menjagain Tapi pada dasarnya kita tidak boleh panik dalam merespon semua gejula ini Karena pada dasarnya itu menjadi bagian juga dari tantangan-tantangan kehidupan kampus secara umum Yakni bahwa disitulah sebenarnya beradu pemikiran Berdebat secara terbuka Lalu kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lebih produktif untuk usia mahasiswa Jauh lebih menjadi tanggung jawab langsung pihak kampus dan juga pemerintah Daripada sekedar terus menerus menuduh mereka menjadi sarang radikal Lalu kemudian menjadi jaringan radikal dan seterusnya yang saya kira Hanya menghasilkan satu pola stigmatisasi kehidupan kampus Hal yang paling penting dari ini adalah bahwa Kita harus mendorong kembali para aktivis-aktivis di tingkat civil society Masuk untuk terlibat dalam kegiatan kepemudaan Kita tahu persis bahwa setidaknya dengan adanya lembaga-lembaga baru Badan-badan baru yang dibuat oleh pemerintah Para aktivis ini terserap ke dalam lembaga itu Dan akhirnya lupa bahwa salah satu kewajiban mereka adalah juga Menanggulangi masalah-masalah yang hidup dalam kehidupan kampus tadi itu Nah ketika orang lain mengambil alih peran itu Dan lalu kemudian menghasilkan satu fenomena Munculnya semacam radikalisasi di tingkat pemikiran di kalangan mahasiswa Kita seperti terkejut-kejut Tiba-tiba mengatakan bahwa semua kampus terpaparadikalisasi Ini yang harus kita tegaskan bahwa Mendorong kembali aktivitas kampus dalam pengertian yang lebih normal Untuk menjaga kehidupan akademik yang bebas Kebiasaan berpikir dan juga kebiasaan beraktifis adalah Bagian tanggung jawab kita semua Baik pengelola kampus maupun pemerintah dan organisasi civil society Terima kasih Pak Ali Prof. Firman Zah Saya mewakili teman-teman administratur penyelenggara dunia pendidikan Tidak hanya di perguruan tinggi tetapi juga kepala sekolah SMA mungkin Dalam kesempatan kali ini Kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD Termasuk juga dengan TK Karena tadi kan juga disinggung juga Fenomena Apa namanya Anak kecil juga sudah Terpapar oleh paham Saya tidak bilang radikal ya Exclusive Extreme Mungkin extreme lebih pas menjelaskan ketimbang radikal mungkin Pertama tentu Ada perspektif inward looking Dan perspektif outward looking Inward looking tentu saya mengajak kepada Pada semua administratur dunia pendidikan untuk Lebih atentif terhadap anak didik Untuk Apa namanya tidak hanya pendekatan yang formalistik Apa Formalistik Mekanistik Mekanistik Kemudian struktural gitu ya Tetapi juga Hanya bayaran SBB Menjadikan anak didik itu sebagai mitra Untuk berdialog Karena Banyak sekali Banyak sekali Apa namanya Realitas di lapangan Memposisikan anak didik itu sebagai obyek Bukan sebagai subyek gitu ya Ini juga Perlu Perubahan mindset Perubahan paradigma Tidak hanya ke anak didik Termasuk juga dengan guru-gurunya Harus terus dimonitor Tanpa Memberikan kesan Kaku gitu ya Diajak dialog gitu ya Ada ruang-ruang untuk berdiskusi Sehingga anak didik juga Dibekali sikap-sikap yang kritis dan terbuka Yang monolog kemudian yang ortodoks Sebaiknya pendekatan-pendekatannya dirubah Sehingga pendidikan itu sifatnya menyenangkan dan fun Nah yang kedua adalah outward looking Karena kami di Paramadina Sudah beberapa tahun bekerjasama dengan teman-teman UIN Sarif Hidayatullah untuk masuk ke SMA-SMA Masuk ke pesantren-pesantren Memberikan edukasi Berdialog dengan teman-teman di sana Termasuk dengan guru-gurunya Agar paham-paham yang ekstrim Itu bisa Apa namanya agak luas begitu ya Jadi perspektifnya dua Karena kampus itu kan juga Apa Sebagai miliu Sosial Apa namanya perubahan sosial ya Jadi kita juga terpanggil juga Selain juga tetap menjaga lingkungan internal Tetap kondusif Tetap akademik Budayanya budaya dialog Budaya-budaya kritis Tetapi keluar juga kita memiliki Tanggung jawab sosial juga Nah dua aspek ini Saya mau memanggil Kalau ada teman-teman administratur pendidikan juga Untuk bersama-sama yuk kita Bahu-membahu Agar masyarakat kita bisa lebih Lebih toleran Masyarakat yang harmoni Masyarakat yang guyub Masyarakat yang rukun Seperti yang kita idam bersama Oke Demikian penutup yang manis sekali Dari Prof. Firmanzah Kita beri aplaus Kepada Semua narasumber kita Prof. Dr. Firmanzah Rektor Universitas Paramadina Sebelumnya Dr. Ali Mun Hanif Adalah pengajar Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sebelumnya lagi ada Dr. Effendi Ghazali Pengajar di Universitas Indonesia Dan yang sebelumnya juga Lieutenant Kolonel Dr. Kusuma Ada dua hal yang saya catat penting Pertama Menangani Paham-paham keras Radikal Dan segala macam Itu ditangani dengan cara yang khusus Tidak perlu digembar-gemburkan Yang kedua Memerangi Apa yang disebut sebagai Paham-paham ekstrim Banyak sekali pendekatan Dan gagasan itu kan Lebih luas dari samudera Masa tidak ketemu sih Pendekatan kultural Pendekatan sosial Dan segala macam Saya kira demikian pesannya Dengan demikian Populi Center Dan Smart FM Network Juga ingin mengucapkan Selamat Menjalankan ibadah puasa Dan Mendiri untuk menghadapi Satu Syawal Mudik Satu Syawal Lebarat Balik lagi ke sini Hati-hati di jalan Sampai jumpa lagi Dua Minggu dari sekarang Saya Chan Lo Lembah Selamat siap